Udah cepet bilang ada apa? Gak usah ditutup-tutupin? Neni gak ada apa-apa, Bi. Nemi! Neni... Iya! Apa? Pedro marah sama kamu, kamu mau berangkat. Ampun ini Pedro. Harusnya dia akan ngerti. Kalau kamu itu mau berangkat, pasti gara-gara dia. Ah, gaya aja yang gede. Katanya mau ngebahagiain kamu. Mana buktinya? Ampun ini Pedro sepedro. Neni gak jadi berangkat, Bi. Terus kalau kamu gak berangkat, Pedro marah? Pedro maksa kamu harus berangkat gitu? A-a, Pedro tidak pernah memaksa Neni untuk berangkat, Bi. Nen! Iya, Bi. A-a, Pedro tidak pernah memaksa Neni untuk berangkat. Bingung, Bibi sama kamu. Terserah kamu aja lah. Ingat ya, Nen. Bibi gak mau rumah tangga kamu berantakan. Udah dibilangin jangan nikah dulu. Main nikah aja. Gini akibatnya kalau susah dibilangin. Iya, Bi. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bu, Neni, Neni. Kakak mungkin? Pasti ada gak beres ini? Hehehe. Eh, Ned. Ini teh benar sudah dicek semuanya. Alhamdulillah, sudah, Bi Sidan. Hmm, bagus. Eh, iya, Ned. Tulis bentar. Nanti kamu langsung temuin cucu dulunya. Soalnya cucu kan yang pertama deal sama Bu Ines. Iya, Bi Sidan. Nanti saya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idan. Cuk. Sengaja, Ned. Cuk. Aduh, kebetulan, Cuk. Baru aja dibicarain. Eh, cucu sudah nol. Panjang umur kamu teh, Cuk. Amin, Kang Idan. Cuk, nanti cucu tolong bicara sama Kang Aceh atau sama Bu Ines. Itu masalah pasokan tetap dua minggu sekali atau bagaimana itu? Kang Idan, kalau gak salah teh, air galon, kopi, atau gulama tiga hari sekali. Alhamdulillah. Ya tuh kalau begitu, Mak Cuk. Nek. Iya, Bu Sidan. Saya jalan dulu. Eh, tunggu sebentar. Antosan hal sekedap. Barang sama cucu. Bu Sidan. Eh, Far. Kita ke situ dulu yuk. Situ mana teh? Hmm, ke situ. Kita nemuin om Junet, om Idan, sama teh cucu. Oh, ayo teh. Yuk. A. Enggak ada apa-apa, Neng. Kalau gak ada apa-apa tuh ngapain, maksud Pak kesini? Ya, mampir aja. Mampir aja. Mampir aja. Mungkin kalau gak ada apa-apa. Mampir aja. A. Enggak ada apa-apa, Neng. Iya. A, ngikut bolu dulu depannya. Yaudah tuh, kalau gitu teh, cucu ke kantor dulu. Bangga, cu. Pon? Iya teh, cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nen, nanti langsung dibawa ke kantornya Bu Ines. Nyak, saya mau langsung ke warung. Iya, Bos Idan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, Bos Idan. Aduh. Cinta sudah menemukan jalannya. Bos Idan. Marah gak? Enggak. Emak ke rumahnya aku? Iya. Ya, emak penasaran. Terus, emak bilang apa sama Sarkom? Ya, emak tanya. Akum punya rencana apa sama Eduard? Terus Sarkomnya bilang apa, emak? Enggak punya rencana apa-apa. A. 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 Biarin aja, Mak. Kalau akumnya sekarang beda sama Edward. Alhamdulillah, Mak. Akumnya sekarang udah baik sama Edward. Ceng. Kamu gak berpikir kalau misalnya ada apa-apa? Ya, sebenarnya teh Aceh yang mikir, Mak, tapi Akumnya begitu, Mak, kalau ditanya soal itu. Atau gini aja, Mak, nanti kalau misalnya Aceh yang ketemu sama Akum, Aceh yang tanya lagi sama Akumnya? Ya, kasihan, Edward. Yeeem terus. Seperti ada yang dipikirin. Iya, Mak, nanti Aceh yang tanyain lagi. Aceh yang menangat kantor dulunya? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng? 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 Ini yang ini? Apa yang? Neng yang ini? Dua-duanya. A, ngeder dulunya. Bapak ngeder dulu. Jangan genit. Pokoknya teh jangan genit. Rambut jangan dirapiin. Baju jangan dimasukin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nggak usah ketawa kamu. Bu. Kasih alasan lain buat ibu. Kenapa kamu mau berangkat? Bu, ibu kan udah tau alasannya kenapa Febri mau berangkat. Kamu lihat kan? Bapak kamu teh baik-baik aja. Tetep semangat ngeder. Bapak kamu itu kepala rumah tangga. Suaminya ibu. Bapaknya kamu. Bapaknya calon adik kamu. Bapak kamu memang harus bertanggung jawab cari nafkah buat kita. Bu, Febri kan nggak mau... Itu sudah jadi tanggung jawab bapak kamu. Ibu malah akan marah kalau bapak kamu malah cuma diem di rumah. Kasih alasan lain ibu. Kalau ibu bisa terima... Silahkan kamu berangkat. Pak Cajang? Bu Dokter, Yati melahirkan Bu Dokter? Belum. Tapi dari hasil pemeriksaan saya, Insya Allah kalau tidak besok, Lusa melahirkan. Besok atau Lusa? Insya Allah. Maaf, Pak Cajang. Saran saya, Bu Yati sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit atau ke Midan. Jadi kalau memang sudah tiba waktunya, sudah siap. Oh iya, Bu Dokter. Sekarang Yatinya di mana? Pak Cang. Ayo kita pulang. Nanti kita... Pak Cajang, Bu Yatinya di sini dulu ya. Pak Cajang saja yang pulang untuk mengambil beberapa perlengkapan melahirkan. Iya, Bu Dokter. Yat, akan pulang dulu. Iya, Kang. Jangan lama-lama. Iya, akan lari. Bu Dokter, Cak Ambar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yati, berbaring di dalam dulu ya. Iya, Bu Dokter. Ambar? Ayo, Mbak Kenyati. Ambar, nanti ke sini lagi ya. Saya mau bicara. Iya, Bu Dokter. Pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Sop, Cuk. Biar saya aja. Makasih ya tuh, Kang Asep. Bisa, Micu. Cuy. Cuk, cuci teh duluan. Sop, mangau-ngau. Iya, Teh. Cuy. Neni teh mana ya? Saya nggak tahu ini, cu. Rekot ini Neni.